Intro Ya pemirsa kembali lagi di hidup sehat Ini kita masih membahas mengenai masalah durian Ini kayaknya semuanya seneng banget Karena tadi beberapa ada fakta dan juga mitos Yang cukup menguntungkan bagi pencinta durian ya Ya makanya ini sudah meluruskan beberapa fitnah untuk durian Dan juga tapi ada pertanyaan yang belum dijawab nih Iya tadi ada pertanyaan yang belum dijawab nih dokter Ini katanya konsumsi durian dapat membantu Pembentukan sel darah merah Ini fakta atau mitos dokter? Ini adalah fakta Fakta juga? Fakta Jadi di dua durian itu salah satu kandungannya adalah zat besi, asam folat dan juga vitamin C Nah ketiganya ini penting sekali untuk pembentukan sel darah merah Jadi bagus untuk kita juga mencegah salah satunya anemia Anemia ini pun jangka panjang ini ya dok ya bisa juga mencegah ke arah jantung dan juga stroke Jadi kalau sampai ada yang bilang apakah bisa menyebabkan stroke Nah ini sebetulnya adalah mitos ya Oh gitu dokter mitos ya Mitos Yang katanya habis makan durian terus tiba-tiba stroke itu berarti Iya Enggak itu mitos Bukan karena duriannya Iya Nah dokter tapi kalau buat kenapa dokter kok kita lho? Iya soalnya kasihan banget durian di salah salahin mulu Iya Ya aku tadi banyak manfaatnya juga Iya benar Apalagi Nah dari dokter ini mau tanya Berarti kalau untuk orang yang sakit demam berdarah itu boleh dokter konsumsi durian? Kalau demam berdarah ini kan kaitannya dengan namanya trombosit Oh beda ya Nah ini belum ada hubungannya Oh beda ya Tapi kan biasanya kalau di sel darah demam berdarah itu kan biasanya pembuluh darahnya lebih gampang pecah ya Jadi salah satu manfaatnya dari vitamin C-nya biasanya Karena vitamin C ini bagus untuk pembentukan salah satunya kolagen protein yang bagus untuk memperbaiki dari sel darah merahnya tapi pembuluh darahnya biar gak gampang pecah Cuma gak usah dipaksa orang demam berdarah dipaksa dengan durian Ya kadang-kadang kan orang demam berdarah kan perutnya juga gak enak Iya betul Jadi jangan dipaksa juga ya Tapi intinya bahwa ini bagi orang yang kurang darah itu maksudnya anemia Bisa orang bilang kurang darah kan Nah kurang darah itu maksudnya sel darah merah ini bisa diisi Kalau tadi demam berdarah itu trombosit Trombosit beda ya Ternyata Ternyata selain lagi Dua hal yang beda ternyata pengirsa di rumah Oke dokter Vitor tadi ada fakta mitos apa lagi dok? Iya oke nih katanya kalau konsumsi durian ini dapat mengatasi masalah insomnia Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta Wow Fakta Kenapa? Karena dalam durian dok ternyata juga mengandung triptofan Nah triptofan dan juga magnesium di dalam durian Ternyata bagus sekali membantu kita agar lebih relax Jadi kita lebih gampang ngantuk sebetulnya gitu Oh gitu itu bener banget sih dokter ya Biasanya kalau habis makan durian itu kan kayaknya biasanya Gimana gitu rasanya relax Terus kayak agak-agak melayang Antara gabungan durian atau kekenyakan ya dok? Karena kebanyakan kalang Nah ini sebelum kita ke tips ya Nanti sebelum juga ada orang bilang kan durian itu kan bikin orang banyak alkohol Sehingga bikin orang pusing kalau habis makan itu gitu Iya dokter ini Apa katanya banyak banget gitu ya yang menganggap seperti itu Nah tapi untuk lebih jelasnya lagi kita melihat dulu tayangan yang berikut ini Pemirsa bagi pecinta durian makan satu terasa kurang Namun bila sudah berbuah-buah Mabok durian bisa bikin Anda pusing keleingan Nah untuk mengatasinya berikut ini Ada sejumlah cara yang bisa Anda coba Usai menikmati siraja buah Pertama adalah dengan cara paling tradisional yakni minum air di cangkang durian Percaya atau tidak namun nyatanya hal ini masih tetap dilakukan oleh masyarakat kita Kedua dengan mengkonsumsi buah manis Usai makan rajanya gantian sama siratu buah Karena katanya dengan mengkonsumsi manis akan mengurangi rasa tak enak usai makan durian Cara menghilangkan wabok durian selanjutnya adalah dengan minum air lolutan garam hangat atau susu Air garam menghilangkan rasa tak nyaman sedang susu menetralkan gas pada durian Pemirsa air kelapa sejak lama dimanfaatkan untuk mengobati masalah keracunan Nah Anda bisa memanfaatkan air kelapa untuk mengatasi mabok durian Kandungan kalium dan potasiumnya dapat menjaga keseimbangan cairan dan elektrolit dalam tubuh Dan menyeimbangkan tekanan darah Terakhir adalah paracetamol Obat perendah nyari ini bisa Anda konsumsi bila mabok durian disertai dengan sakit kepala Namun ingat sebaiknya konsultasikan dahulu pada petugas kesehatan ya pemirsa Bagaimana orang-orang berusaha mengatasi mabok durian dengan cara tadi berbagai macam Minum obat lagi sebenarnya sih obat sih gak perlu Jadi gimana caranya Karena orang kadang-kadang bilang harus minum dari cangkang duriannya gitu Supaya lebih afdol ya Ya kalau misalkan dari cangkang duriannya ini secara penelitian belum ada ya intan Artinya kita belum tahu manfaat untuk kesehatannya Tapi salah satu yang bisa kita gunakan adalah dengan mengonsumsi manggis Ini manggis ini memiliki suatu kandungan yang bisa membantu menetralkan Agar kita gak mabuk berlebihan nih setelah mengonsumsi durian Terutama untuk orang-orang yang memang sensitif ya Yang ngomong-ngomong mabuk tadi ya Tadi kan kita sempat bahas juga ya bahwa ada orang yang merangkapan bahwa memang ini alkoholnya banyak nih gitu Durian ini ya Apa bener emang durian itu bikin mabuk itu bener apa perasaan dia aja Apa karena baunya gitu Apa memang dalam duriannya memang ada zat yang bikin mabuk gitu maksudnya Ya jadi dalam durian ini sebetulnya kalau semakin manis ya dok Ini ada kandungan gula alkohol Tapi bukan alkohol ya Artinya kalau terlalu banyak ini biasanya bikin asam lambung tinggi Dan kadang beberapa orang ini jadi kayak Kalau kita asam lambung tinggi kan gitu ya dok ya Gak enak mual pusing Nah ini orang menganggapnya sebagai mabuk Padahal sebetulnya efek dari asam lambung yang meningkat dok Kalau bikin kayak rasanya panas juga soalnya kan rasanya kadang-kadang juga rasa panas Kayak rasanya pusing gitu kelengan Ya itu biasanya berlebihan tuh dok Masam lambungnya yang terlalu tinggi Oh jadi kandungan itu yang bikin sebenarnya kita merasa panas ya dokter ya Ya makanya kalau makan durian untuk orang-orang yang sensitif Sebaiknya jangan memilih yang Kalau di mulut itu rasanya kayak bersoda gitu loh dok Nah itu tinggi Kayak bergas gitu ya Ya tinggi gula alkohol Tapi bukan berarti jadi alkoholnya sangat tinggi banget sampai akhirnya membahayakan gitu Hmm oke nah dokter ini juga ada masih ada fakta dan mitos yang beredar dokter ini Katanya buah durian dapat membantu melawan infeksi Ini fakta atau mitos? Ini adalah fakta ya Karena kandungannya kan tadi banyak ya Intan Salah satunya antioksidan yang tinggi Vitamin C, vitamin A Ini kan semuanya bisa membantu kita meningkatkan imunitas tubuh Dia juga mengandung protein ya dok ya Jadi otomatis dengan protein yang cukup Vitamin mineral yang komplit Dia bisa membantu kita mencegah agar tidak mudah mengalami infeksi gitu Nah ini maksudnya dimakan ya bukan dioles-oleskan ya Sayang Ya bukan topikal dioles di kulit ya Oke ini ada yang kasihan banget Karena kasihan-kasihan aku suka bilang Oh ini kalau sakit gula nih diabetes gak boleh minum atau makan durian Ini fakta atau mitos? Ini adalah mitos ya Jadi masih bisa ya Masih bisa orang obesitas, orang kencing manis atau diabetes masih boleh mengonsumsi buah durian Kalau gini-gini ada syaratnya nih pasti nih Apa tuh syaratnya? Syaratnya di bawah nih dok ada tulisannya Jadi gini buah durian sebetulnya dok indeks likemiknya rendah Artinya apa? Indeks likemik itu menggambarkan agar kontrol gula darah kita gak terlalu drastis intan naiknya Nah tapi tetap kita harus melihat juga ya Ini kan ada karbohidratnya Yang aman untuk penerita diabetes itu dianjurkan hanya 1-2 butir saja dok Jadi kalau memang mau boleh Tapi tidak lebih dari 2 butir per hari 2 butir bukan 2 buah ya 2 butir loh ya Bukan 2 buah 2 butir ya 2 butir Ternyata memang harus ada batasnya pemirsa Betul Nah dokter ini ada juga fakta yang mitos beredar Ini mungkin kalau seandainya ini sampai faksa Ini kabar bahagia bagi para lelaki Dokter ini katanya konsumsi durian dapat memperbaiki kesehatan seksual Dan dapat meningkatkan kualitas sperma Ini fakta atau mitos? Ini kabar baik atau bisa dibilang sebagai fakta dok Wow Kenapa? Karena durian ini disebut salah satu buah afrodisiak Jadi memiliki kandungan salah satunya tadi ya dok Sudah disampaikan dokter Vito Kalium itu memperbaiki aliran darahnya ya dok Jadi otomatis membantu untuk seksualitas pria juga Kemudian ternyata juga kandungan magnesiumnya itu juga berhubungan dengan aliran ke arah seksualitas laki-laki Dan ternyata kandungan antioksidannya bagus sekali untuk memperbaiki dari fungsi maupun motilitas atau pergerakan dari sperma Oh ini berarti perkasa ya nanti Jadi perkasa Nah sekarang mungkin tips buat para pemisah di rumah bagaimana menikmati durian dan juga mendapatkan manfaatnya secara maksimal Ya pastinya dok kita harus mengingat untuk segala sesuatu bahwa buah ini kan sebagai snack ya dok Artinya kita konsumsi dulu makanan gizi seimbangnya Karena agar gizi kita bisa komplit buah durian ini sebagai pelengkapnya Jadi bukan menjadi yang utama Jadi kalau mau mengonsumsi gizi seimbangnya harus utama Yang kedua frekuensi dan juga porsi dari si durian ini juga jangan berlebihan Sesuaikan dengan kondisi kita misalkan tadi ya kalau kita kondisi sehat seperti ini kita masih boleh sampai 5 butir per hari Tapi kalau misalkan yang punya kondisi khusus misalkan gula darahnya tinggi Jangan mengonsumsi lebih dari 2 kali Dan pada beberapa durian Iya betul 2 butir per hari Dan pada beberapa orang yang memang dia asam lamunya mudah meningkat Sebaiknya hindari durian yang tipikal gula alkoholnya tinggi Wah oke nih 2 sampai 5 ya 5 masih bisa 2 Kalau misalkan punya gula tapi hati-hati ya 2 aja ya Oke baiklah ini sangat melegakan Bagi saya juga pencinta dorian saya juga sangat senang Saya juga akhir-akhir pengirsa juga senang juga pastinya Iya ternyata banyak sekali manfaatnya ya Jadi makannya nggak merasa bersalah dokter Betul Iya dokter makasih banyak ya dok kata sipnya Terima kasih Makasih dokter Nah setelah ini kita akan masih bahas lagi satu hal yang penting ya mengenai berkendara Gimana sih apa mungkin keadaan tertentu yang tidak boleh berkendara di jalanan Iya itu dia penting banget Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang memang sebaiknya tidak boleh berkendara Tapi kondisi seperti apa kita akan simak bahasannya sesaat lagi tetap di Hidup Sehat Sampai jumpa di video selanjutnya